Orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Maknanya adalah bahwa kita sedang melakukan ibadah puasa, jangan bila hormat. Apalagi sampai memaksa orang untuk menghormati kita. Tapi kita yang berpuasa harus mampu menghormati siapapun termasuk orang yang tidak berpuasa. Kemudian soal sweeping. Saya tidak setuju dengan sweeping. Itu maknanya adalah sweeping yang ada di dalam pikiran orang awam. Dimana makna sweeping adalah datang segeromboran orang, menggurudu waru, mengubrak mabrik waru. Itu yang saya tidak setuju. Bukan tidak setuju dengan Nahimunkar. Cam kan itu. Bukan tidak setuju dengan Nahimunkar. Ada satu kejadian dimana seorang ibu-ibu, dia tidak punya kasab apapun selain memang buka warung. Dia bingung juga kalau tidak buka warung dari mana dia makan. Dia kebingungan. Seogianya kalau menemukan seperti itu jangan di sweeping, tapi berilah dia solusi. Ibu, bukannya nanti sore. Nanti makanan ibu diborong oleh jemaah masjid ini untuk buka bersama. Diborong oleh jemaah kami. Nahimunkar terpenuhi. Tidak membuat orang menderita dan kita punya cara yang baik. Itu yang saya maksud dan yang saya kendaki. Dan saya pesan kepada orang yang suka mengedit video saya, memotong video saya, apalagi sampai ada tujuan numpang viral. Tolonglah Anda tabayun. Silahkan saya terbuka untuk tabayun. Jangan kemudian gara-gara potongan video, saya tidak setuju dengan Nahimunkar. Bahwa Nahimunkar setuju. Wajib alakul dimuslimin. Dengan kemampuannya masing-masing.